Intro Ini di masyarakat kalau kita ngomongin sendi, ini kan pasti ada penyakit rematik dan asam urat ya. Dan ini gejala sama nih, dan kadang-kadang masyarakat bingung ini rematik atau asam urat ya, taunya sama aja. Punya persepsi sendiri ya tentang perbedaan dari asam urat dan rematik. Tapi kita juga punya mitos atau fakta nih yang sering beredar di masyarakat. Ini yang pertama, asam urat dan rematik adalah penyakit pada bagian persendian, mitos atau fakta ini dok? Baik, kita lurusin sedikit ya. Tadi ada tayangan tentang rematik, tapi ada tayangan tentang artitis rematoid. Jadi rematik itu sebenarnya nama besar satu kelompok penyakit. Nah kalau artitis rematoid, betul itu satu penyakit. Mungkin nanti yang ditanya itu ada bedanya artitis rematoid sama asam urat. Asam urat yang menyebabkan sendi ya. Dua-duanya memang kena sendi, betul. Tadi pertanyaannya gitu ya. Jadi faktanya betul bahwa memang dua-duanya penyakit pada sendi. Ini fakta dok ya, sama-sama menyerang sendi. Tapi dok, penyakit asam urat ini berbeda dengan asam urat kan dok ya, penyakit rematik ini? Penyakit rematik asam urat berbeda dengan rematoid artritis maksudnya? Rematoid artritis, iya beda. Perbedaannya satu penyebabnya. Kalau rematik asam urat atau kita sebut sebagai artritis gout, itu penyebabnya adalah timbunan kristal asam urat. Kemudian kalau yang artritis rematoid, itu penyebabnya adalah autoimun. Penyakit autoimun ini apa dok? Penyakit autoimun itu adalah kondisi di mana sistem imunnya itu salah mengenali tubuhnya sendiri. Dia justru menyerang bagian tubuhnya sendiri. Pada artritis rematoid yang dominan diserang adalah sendi. Jadi penyebabnya sangat jauh berbeda. Berbeda ya? Dok, ini juga mungkin masyarakat, taunya dok ya, kalau mengkonsumsi makanan yang sayuran hijau, ini dapat menyebabkan penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos nih dok? Sebenarnya, itu pemahaman yang kira-kira 10-20 tahun yang lalu ya. Itu masih nih dok, sampai sekarang. Betul, betul. Bahkan kasihan, kadang-kadang bukan penyakit rematik asam urat, juga nggak boleh hijau-hijauan. Ini salah lagi gitu kan. Jadi, selain penyakit rematik asam urat, penyakit rematik yang lain tidak ada hubungannya sama makanan, termasuk sayur-sayuran. Jadi, tidak ada batasan untuk makanan. Tapi, untuk penyakit rematik asam urat sendiri pun, sebenarnya banyak studi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan seperti sayuran dan kaca-kacangan, itu tidak 100% menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Jadi, masih bisa dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jadi, ini mitos dok ya? Iya. Tapi, bagaimana dengan daging dok? Daging merah, itu termasuk makanan yang sedikit lebih tinggi, kandungan purin. Purin itu adalah kandungan protein yang kemudian nanti diolah menjadi asam urat. Jadi, ini lebih selektif lagi, harus dikurangin konsumsinya. Tapi, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Oke, berarti dibatasiin aja ya dok? Betul, betul. Ini ada mitos atau fakta lagi nih dok, ini katanya sering mandi malam ini dapat mengakibatkan rematik. Mitos atau fakta nih dok? Iya. Ini nih, sering sekali ya, mitos yang disampaikan. Menurut saya ini mitos. Jadi, hampir semua penyakit rematik itu tidak ada yang berkaitan dengan mandi malam, kena AC, itu nggak ada. Madi malam silahkan aja, apalagi kalau madinya pakai rangat, tentu itu nggak akan membuat perbedaan suhu kita dengan lingkungan tidak terlalu jauh, sehingga nggak ada masalah. Jadi, ini mitos dok ya, nggak ada hubungannya ya. Kita masih punya mitos atau fakta nih, katanya asam urat ini disebabkan karena pengendapan purin di persendian dok, ini fakta atau mitos? Fakta tapi mungkin agak sedikit perlu dikoreksi gitu ya. Jadi, purin itu bahan salah satu komponen asam amino atau protein yang biasanya ada dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita sama makanan. Kemudian nanti akan dipecah menjadi bahan yang kita sebut asam urat. Nah, asam urat itu dipertahankan dalam darah itu dalam level normal. Kalau berlebihan, ini yang jadi masalah. Nah, ini berapa dok level normalnya dok? Level normalnya secara umum dia di bawah 7. Di cek laptop ya, cek darah ya? Iya, cek darah, serum ya. Itu laki sama perempuan agak sedikit beda, tapi kira-kira dia di bawah 7. Di bawah 7 ya, kalau di atas 7 berarti berlebihan. Iya, kita sebut sebagai hiperurisemia. Jadi ini fakta dok, bisa fakta ya? Iya. Dan selanjutnya dok, ada juga yang mengatakan bahwa penyakit reumatik atau reumatoid atritis belum diketahui penyebab sebenarnya. Ini fakta atau mitos dok? Mitos ya, sebenarnya sudah confirm. Sekarang itu penyebab reumatik asam urat atau kita sebut sebagai gout, gout ya? Rheumatik atritis. Oh iya, reumatik atritis, maaf. Kalau yang reumatoid atritis itu penyebabnya autoimun. Yang kita tahu penyebabnya memang masih banyak jadi perdebatan gitu ya. Yang pasti pokoknya sistem imunnya ada yang salah tadi. Sehingga dia menyerang sendi. Diduga ada faktor genetik. Kemudian diduga lagi ada faktor infeksi yang memicu orang itu kemudian mengalami reumatik atritis tadi ya. Jadi memang sudah ada sejumlah kegembapnya dok ya. Yang diketahui. Oke, ini dok, benar atau enggak sih dok katanya kalau misalnya rasa sakit pada asam urat nih dok, ini lebih sakit dibandingkan dengan sakit reumatik dok? Fakta atau mitos? Oke, betul. Itu fakta. Jadi, reumatik asam urat tadi ya. Rheumatik asam urat itu kalau di buku, di textbook itu disebut sebagai the king of the disease. Kalau di bidang kami ya, bidang reumatik itu. Karena dia nyerinya luar biasa. Enggak ada yang lebih nyeri daripada reumatik asam urat. Oleh karena itu justru salah kalau kemudian ada yang pegel-pegel saja dibilangnya asam urat. Enggak. Dok, pegel-pegel berarti nyerinya hanya ringan saja. Harus sebabnya yang lain. Kalau reumatik asam urat, dia pasti luar biasa hebatnya. Dan mungkin masyarakat perlu dijelaskan lagi dok, bahwa sebetulnya kalau nyeri pada asam urat ini, ini di mana dok lokasi yang paling sering? Karena kan ada yang bilang di jempol kaki atau di tempat lain, tak bisa. Iya betul. Jadi tadi sih sebenarnya waktu tayangan tadi ada masyarakat yang ditanya soal bedanya itu kira-kira hampir benar sih ya. Jadi reumatik asam urat itu biasanya kena satu sendi pada umumnya, kemudian yang paling sering memang sendi di daerah kaki. Dan nomor satu memang jempol kaki. Jempol kaki ya. Karena di medik disebut sebagai sendi MTP ya, metatarsopalangeal. Di pangkal jempol. Nah, kalau reumatoid artritis, ini di mana dok lokasi? Reumatoid artritis yang paling favorit dia kena tangan. Terutama pergelangan tangan. Pergelangan tangan dan jari-jari kecil. Dan ini munculnya apakah setiap waktu atau di pagi hari? Tadi ada yang bilang di pagi hari dok. Ada sedikit beda, kalau misalnya pada reumatik asam urat, yang belum berat, itu biasanya kenanya akut ya. Gak lebih dari dua minggu. Kalau yang artritis reumatoid, itu kronik. Kronik itu lebih dari enam minggu. Pagi hari, biasanya bukan muncul nyeri saja, tapi hanya lebih kaku. Kalau pada reumatik asitis? Reumatik asitis. Nanti kalau sudah digerak-gerakkan, dia akan reda, tapi bukan berarti hilang. Masih tetap ada, tapi reda. Lebih lembek, gak terlalu kaku. Oke, ini dok masih ada lagi nih, mitos atau fakta nih dok. Katanya asam urat dan reumatik ini lebih banyak menyerang perempuan dok. Fakta atau mitos? Yang artritis reumatoid dulu ya. Artritis reumatoid betul lebih banyak perempuan. Kira-kira perbandingannya tiga dibanding satu laki-laki. Kalau reumatik asam urat, itu hampir seimbang. Antara laki sama perempuan, tapi pada dewasa muda, itu lebih sering kena ke laki-laki. Oke, berarti ini mitos ya dok ya? Mitos, ya. Tapi nanti ketika usianya semakin lanjut, itu hampir sama. Ini faktor estrogen. Estrogen itu mempengaruhi asam urat. Kalau punya estrogen, maka dia asam uratnya itu dibuang dengan lebih lancar. Nanti kalau estrogennya sudah drop pada mereka yang menopaus, nah ini mulai naik nih. Berarti untuk kalau misalnya ibu-ibu misalnya yang minum kontrasepsi dengan kandungan estrogen, bisa meningkatkan resiko untuk asam urat juga nih dok? Estrogen justru protektif untuk itu. Orang kalau masih punya estrogen, itu proses ekskresi asam urat di ginjal itu lancar. Nanti begitu estrogennya drop pada kondisi menopaus, nah mulai itu, mulai ada gangguan di keseimbangan asam uratnya dan dia mulai naik. Makanya laki-laki banyak yang sakit asam urat karena estrogennya nggak sebanyak wanita. Betul, betul. Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa asam urat lebih mudah diobati daripada reumatoid artritis. Ini fakta atau mitos dok? Ya, bisa dibilang fakta. Karena sebenarnya kalau reumatoid, sorry, kalau reumatic asam urat itu, sebabnya tadi kan kadar asam urat yang tinggi. Yang kemudian dia menimbulkan presipitasi atau endapan di sendi salah satunya. Atau di ginjal dalam bentuk batu dan sebagainya. Sehingga kuncinya hanya mengendalikan kadar asam urat darah. Kalau dia terkendali, resiko kena serangan dan kerusakan sendi itu langsung bisa kita minimalisir. Jadi lebih mudah mestinya. Yang artritis reumatoid lebih susah. Karena itu sistem imun tadi yang kita harus kendalikan. Jadi memang lebih susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa. Oke. Nah dok, ini terakhir nih dok. Mungkin masyarakat masih pengen tahu nih dok. Gimana sih dok tips-tipsnya untuk mencegah maupun mengobati penyakit asam urat dan reumatoid artritis ini dok? Asam urat dulu ya. Kalau asam urat, kalau memang belum mempunyai penyakit ini sebenarnya sih tidak ada trik khusus. Mungkin lebih bagus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang tinggi, terlalu tinggi purin misalnya nih jeruan. Beberapa jenis seafood yang sangat tinggi itu dihindari. Termasuk alkohol. Tapi kalau sudah menderita, maka itu semua harus diatur. Semua yang meningkatkan kedat asam urat dalam level yang sangat tinggi itu dihindari. Tadi seperti daging, segala macam yang moderate, itu masih boleh dikonsumsi tapi dibatasi. Yang sayur-sayuran tadi masih boleh kok. Jangan semua nggak boleh, nanti nggak punya zat gizi yang dikonsumsi. Terus konsumsi obat rutin. Karena sebagian besar proses asam urat itu didapat dari proses internal tubuh kita. Bukan dari makanan, sebagian besar. Jadi tetap harus mengkonsumsi obat. Kalau artritis reumatoid, ini tidak ada hubungannya sama makanan, saya lagi. Jadi nggak ada diet khusus. Yang pasti harus konsumsi obat secara rutin untuk mengendalikan sistem imun yang salah tadi. Sehingga dia tenang dan tidak menimbulkan kerusakan di sendi. Harus minum obat secara rutin. Dan tentunya juga mesti olahraga dan atur supaya mencapai berat badan ideal dok ya. Berat badan ideal betul. Terutama berkaitan sama asam urat tadi. Kalau untuk artritis reumatoid dan asam urat ini untuk olahraga harus hati-hati. Karena sendinya sudah pernah mengalami radang dan nyeri, sebaiknya tidak melakukan olahraga yang high impact. Banyak benturan di sendi. Pokoknya kayak apa dok? Kayak lari ya? Lari. Itu sebaiknya dihindari karena resipo cedera dan kerusakan cartilage-nya itu besar. Nah kalau main fursal dok, mungkin masyarakat ini masih suka main fursal. Dia usia aja 35 tahun, tapi ternyata ada ematik juga. Kalau seperti yang saya katakan tadi, karena sudah pernah mengalami kerusakan di sendinya, radang di sendinya, sebaiknya tidak. Jadi bersepeda, berenang, itu jauh lebih bagus. Oke baik, terima kasih banyak dok, informasinya. Sub indo by broth3rmax